kita sudah diberi pencerahan dari beberapa hal termasuk juga ada pembagian-pembagiannya awal kesadaran, kemudian kesadaran satu kesatuan, ketunggalan kemudian yang terakhir adalah tenggelam dalam kesadaran lahir sebelum masuk ke pertanyaan sekaligus kita membacakan beberapa yang sudah masuk disini terima kasih kita sudah Pak Joko Sulestianto sudah hadir, terima kasih Pak Asin Muhammad, terima kasih hadir juga Bu Bibik Yastuti dari Kota Malang, terima kasih Salam parmodeh, nyimak Riyadi juga menyimak dari Ngadir Reja Temanggung, Alhamdulillah ini ada yang dari Thailand Mahama Madiyoh, salam saya peminat dari Thailand saya minat dengan ajaran kamu Alhamdulillah, salih ala Muhammad wajil farajahum Asya Allah Salih ala Terima kasih sudah bergabung kemudian Dudung Al-Bahar Dudung Al-Bahar itu ngaji fikih sholat dong Asya Allah kita mungkin kita mungkin ada kebicaraan masyolat tapi tentu dalam hakikat makanan sholat fikir irfan fikir akar terima kasih ini juga sudah dijawab sama Salam parmodeh tentang buku yang itu ini dari Salam parmodeh itu ada pertanyaan Ustaz saya akan bacakan ini tiga berurut izin tanya Ustaz terkait pembahasan tema sangatlah bisa bisa kita gali misalnya terkait Maha Tragedi Karbala perjuangan pengorbanan Imam Hussein alaih salam tapi fakta hanya individu tertentu saja yang mau dan mampu menangkap esensi dan makna terdalam dan mengerucut terkait tema ini nah sejatinya apa yang menjadi faktor krosial terkait adanya fakta retes tersebut karena secara logis harusnya semua umat setiap individu bisa menyerap kaedah dan nilai tersebut tapi terbukti realitas hanya orang tertentu saja mungkin mengabarkan kepada kita yang mau memahami menggali mencari itu hanya sedikit Allah mengatakan sedikit sekali dari hamba kami yang bersyukur Allah selalu menyebut kata kalil kata sedikit itu pada sesuatu yang bersifat memang kebenaran tapi terkait dengan hal yang banyak selalu di dalam Al-Quran sesuatu yang bersifat negatif aksar humla ya'lamun aksar humla ya'kilun aksar humla ya'syukurun misalnya kebanyakan mereka tidak menggunakan akalnya kebanyakan mereka itu tidak memahami kebanyakan mereka itu tidak bersyukur selalu istilah yang banyak pada konotasi yang negatif tapi selalu di dalam Al-Quran kata yang sedikit mengindikasikan pada sesuatu yang baik yang positif nah ini satu hal yang menarik menunjukkan bahwa ada hukum yang terjadi pada alam ini pada kebanyakan manusia dorongan hawa nafsu itu menarik mereka untuk terikat pada hal-hal yang bersifat material jadi kebanyakan manusia karena dorongan hawa nafsu itu menyebabkan mereka tidak mampu kemudian untuk naik pada tingkat yang lebih tinggi ini problem yang terjadi pada manusia yang dalam istilah tasawuf sebenarnya ini adalah kejatuhan manusia jadi jatuhnya Adam dan hawa itu dari surga menunjukkan jatuhnya mereka dari kesadaran metafisik menjadi kesadaran yang bersifat fisik ini problem primordial yang terjadi pada diri manusia nah proses manusia itu tentunya harus kembali karena itu Allah menggunakan istilah rujuk Allah menggunakan istilah taubat Allah menggunakan istilah ta'al mengajak untuk kembali kembali kepada hakikat kesadaran yang asli yang hakiki yang ada pada dirinya tapi sedikit manusia yang mau menyambut panggilan itu banyak mereka kesadarannya tetap kesadaran material meskipun mereka melakukan ibadah misalnya kita meyakini bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji sekarang dan sebagainya hanya sedikit yang kemudian betul-betul melaksanakan hakikat haji itu sebagaimana hakikat yang di inginkan kebanyakan yang menunaikan ibadah haji tentu karena sesuatu dan faktor lain hal yang sebagian besar mungkin karena kewajiban melaksanakan itu tapi ada juga yang melaksanakan ibadah haji itu karena dorongan secara status sosial misalnya atau mendapatkan pengalaman ingin mendapatkan sebuah pengalaman experience yang yang apa yang didapat orang menunaikan kepada haji bahkan tidak jarang kita mendapatkan orang yang membangga-banggakan proses haji mereka jadi berapa kali Anda sedang menunaikan kepada haji berapa kali Anda umroh bukan kualitas atau apa perjalanan ruhannya ketika melaksanakan ibadah tersebut tapi ini seakan-akan menjadi suatu kebanggaan ketika berulang-ulang kali jadi boleh-boleh saja orang-masan akan berulang-ulang kali tapi dalam tujuan yang betul-betul dalam proses suhania nah ini sekali lagi bahwa kenapa ini sedikit ya karena tentu hanya sedikit manusia yang mau membuka dirinya untuk mengenali hakikat kebenaran dalam peristiwa tadi disampaikan juga kan pertanyaan tentang Karbala misalnya itu ya sebentar lagi kita akan mengarungi Samudera Muharram sebuah perjalanan duka keluarga suci nabi dan hanya sedikit tentu orang yang mau kemudian membuka kembali lembaran-lembaran sejarah itu untuk mengambil pelajaran bahkan tidak jarang kemudian kita atau ada orang-orang saudara-saudara kita yang memelihat apa yang dilakukan dalam mengenang peristiwa Karbala itu sebagai sesuatu yang tidak ikhlas atas peristiwa yang terjadi atau menyimpan dendam kesumat sehingga terus-menerus dihidupkan kemarahan kebencian terhadap apa yang terjadi pada peristiwa Karbala ada yang melihat dalam kacamata yang seperti itu semoga Allah membuka tirai yang ada di hati mereka yang melihat hal ini kenapa Al-Quran itu sendiri berbicara tentang peristiwa-peristiwa masa lalu bahkan lebih jauh lagi tentang bagaimana perlakuan Fir'aun kepada Musa Namrud kepada Ibrahim apakah Al-Quran mengajarkan kita untuk menyimpan dendam selamanya terhadap Fir'aun terhadap Namrud misalnya kalau kita bisa jawab ya karena kita disuruh mendendam kebencian mendendam keburukan mendendam perbuatan-perbuatan keji dan zalim dan kita tentu dituntut mencintai keadilan dituntut untuk membela kemazluman Mustafafin menghargai memuliakan pengorbanan pengorbanan orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk membela kebenaran menegakkan kebaikan keadilan di muka bumi sebagaimana kita selalu mengenang para pahlawan-pahlawan kita yang gugur berperang dengan para penjajah yang telah menjajah negeri ini apakah mengenang pahlawan-pahlawan itu otomatis kita menjadi membenci kemudian orang-orang para penjajah negeri ini kita membenci kezaliman-kezaliman mereka dari terus itu keharusan itu satu hal yang upaya kita menghidupkan fitrah lagi yang justru menjadi satu masalah ketika hati kita tidak tergetar apapun mendengar menyaksikan kezaliman terhadap manusia manusia yang suci yang justru membawa pesan-pesan ilahi mengantarkan manusia pada kesadaran ilahi diperlakukan dengan zalim dan tidak ada getaran hati kita apapun tidak ada kemarahan apapun atas kezaliman yang berlaku seperti itu tentu kita harus bertanya apa yang terjadi di hati kita kita masuk ke ini badalibu wibik puji astuti izin bertanya ustad ketika seseorang merasa atau menyaksikan bahwa Allah s.w.t telah melakukan suatu kreasi yang luar biasa sempurna itu disebut apa ustad? itu bagian dari makrifat pada tingkat yang pertama jadi kita menyaksikan kreasi Tuhan yang begitu luar biasa dan dengan itu kita memunculkan kesadaran tentang dirinya itu bagian dari makrifat kita kepada Allah s.w.t dan Allah s.w.t adalah zat yang tidak pernah berhenti berkreasi setiap saat aku mengatakan setiap saat dia dalam keadaan sibuk terus-menerus menghasilkan menciptakan seluruh nama-namanya ini dan setiap saat muncul ciptaan-ciptaan yang baru di alam semesta ini jadi kita menyaksikan bagaimana kemudian makhluk-makhluk yang ada ini setiap saat muncul dalam pola-pola yang baru di setiap saat ada apa bahkan banyak para peneliti-peneliti lautan itu menemukan makhluk-makhluk yang baru yang muncul yang belum pernah ditemukan sebelumnya dan seterusnya betapa kecilnya sebenarnya pengetahuan kita tentang misteri yang ada di alam semesta ini yang hampir tidak terbatas ini pengetahuan para ahli para ahli dinasa itu selalu setiap saat mereka menemukan hal-hal yang baru yang ada di alam semesta ini jadi pengetahuan-pengetahuan baru yang terus-menerus terjadi sebagai bagian dari kreasi Tuhan yang tidak terbatas tampaknya kita cukupkan dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya kita barangkali ada closing statement sekaligus bahwa kita tentu harus mengangkat kesadaran kita dari kesadaran yang hanya dibatasi oleh akal kita untuk masuk pada kesadaran yang muncul dari kedalaman batin kita membuka ruang kesadaran itu akan membuka kemudian kesadaran yang tanpa batas yang dengan itu justru kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang tanpa batas kejatuhan manusia modern adalah ketika mereka hanya bersandar pada pengetahuan-pengetahuan yang terbatas dan membatasi diri pada hal-hal yang terbatas ini sehingga kita tidak pernah mampu lagi untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang menjadi lompatan-lompatan kehidupan umat manusia kita hanya berputar pada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat terbatas ini dan dengan kesadaran itu para arif membuka kesadaran kita ini untuk menyaksikan hakikat yang tidak terbatas ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita terima kasih Ya Allah kenalkan kami pada dirimu Sekiranya kami tidak mengenalmu Maka kami tidak mengenal Rasulmu Ya Allah kenalkan kami pada Rasulmu Sekiranya kami tidak mengenal Rasulmu Maka kami tidak akan mengenal hujahmu Ya Allah kenalkan kami pada hujahmu Sekiranya kami tidak mengenal hujahmu Maka tersesatlah kami dari agama kami Jangan engkau palingkan kami Setelah engkau berikan petunjuk bagi kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan kita Berkait dengan Manzilah Ma'rifat InsyaAllah nanti kita akan bertemu lagi Pada kajian Tasawuf Ma'rifat Kajian Manzilah Lagi insyaAllah nanti temanya akan kita Tentumkan dalam pelajar kita InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya Marilah kita tutup semua-sema dengan baca Alhamdulillah dan salawat Alhamdulillah ya Rabbina Amin Allahumma's salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.